Dan pemerintah untuk mengulas bagaimana cara polisi mengimbau warga untuk tidak berkerumun dan menjaga jarak, kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan Karopen Mas Polri, Brikjen Pol Argo Yuwono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore Pak. Pak Argo sudah sejauh mana sih Pak polisi ini bisa membubarkan warga yang berkumpul-kumpul? Maksudnya apakah sudah cukup bisa melakukan hanya imbauan atau sudah bisa lebih represif Pak? Jadi begini, intinya bahwa kepolisian ini tidak ada intinya yang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkumpul-kumpul, kong-kong-kong, nongkrong-nongkrong yang bisa menjadi potensi, potensi daripada penyebaran cirrus ini. Dan kita kebenarnya ada pemutusan sehingga tidak jangan sampai masyarakat menjadi korban. Jadi Indonesia ini luas sekali ya. Jadi dari Maples Polri juga ke Polda, kemudian ke Pores, dan semuanya menggunakan cara masing-masing ya. Karena di daerah itu juga ada kajar yang harus disampaikan atau digunakan oleh kepolisian yang dibantu oleh TNI dan pemerintah daerah. Tidak pesen-pesennya lah kita menyampaikan kalau di kampung-kampung, di daerah mana ya, gunakan bahasa daerah, bahasa Jawa bisa, bahasa Madura, bahasa Makassar dan sebagainya. Sampai kita juga ada ulama yang kita gunakan untuk menyampaikan imbauan ya. Jadi biar semuanya masyarakat dari titik bawah pun sampai mengerti, memahami. Dan kemudian juga di kota-kota besar, berbeda dengan kota-kota kampung ya, di desa. Di kota besar pun juga kita selalu ada patroli ya, kita mengimbau kepada masyarakat yang berkumpul, yang kong-kong-kong-kong, nongkrong-nongkrong. Dan ini semua kita sampai ke tingkat bawah, artian bawah itu Pak Binsa dan Pak Bikampi Mas pun juga ikut bekerja untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, jangan saja menjadi korban. Tapi kita jadikan sebagai pemutus ya, jadi pemutus agar tetap saja di rumah. Kan ada beberapa yang bisa dilakukan ya, misalnya juga kalau misalnya kita membeli suatu barang ya, jangan nongkrong di situ, jangan lupa pulang saja ya. Membeli barang, bawa pulang ke rumah, sudah makan di rumah ya. Dan sampai nanti kita nongkrong-nongkrong di sana, kong-kongkrong-kongkrong dengan orang lain, kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa dia, atau kita bersinggulan, kita tahu atau kita ada perjabat tangan, tidak terasa ya. Karena kebiasaan kita sebagai orang timur adalah kalau ketemu orang asing, ketemu orang yang sudah dikenal pun ada salaman. Dan kan kita seperti itu. Kita berupaya untuk saat ini untuk mereka menjadi pemutus ya. Kita harus disiplin ya, masyarakat pun juga harus disiplin. Walaupun dengan teman pun sudah kenang, tapi tidak tahu dia dari mana, habis pulang dari mana, kita pun juga harus bisa memahami itu. Baik, Pak Argo, kalau misalnya kita lihat di Jakarta saja masih banyak warga yang cenderung abai, terutama di pemukiman-pemukiman, masih banyak orang-orang yang berkumpul di pinggir jalan, masih ada anak-anak yang bermain di luar. Sejauh ini imbauan terkeras seperti apa sih, Pak, yang bisa diberikan oleh aparat? Apa hanya berupa lisan atau bagaimana? Pertama saat ini kita masih mendorong kepada orang tua yang kita beritahu ya, orang tua beritahu oleh Pak RT, Pak RW, kita memanfaatkan daripada perangkat di RT, RW di desa, di kota, di kelurahan. Kita gunakan perangkat itu sama-sama. Kita untuk biar masyarakat tersendiri lah ya, tersendir sendiri. Tapi kalau misalnya nanti sudah kita lakukan sekali, dua kali, tiga kali, nanti masih ngayal ya, kita bubarkan untuk perumahan tersebut. Sudah beberapa yang dilakukan pembubaran banyak ya, kayak di kota-kota besar yang lain, maupun di kota yang sedang ya sudah kita lakukan. Itu semua ya kita bertujuan baik. Bukan untuk apa ya, tapi kita berusaha untuk biar pandemi ini bisa terkutus dan tidak kita menjadi korbannya. Tapi kita menjadi prakarsa, bisa jadi pemutus daripada virus tersebut. Apakah sejauh ini polisi sudah diperbolehkan, Pak, bertindak lebih keras atau mungkin sedikit represif gitu untuk membubarkan kerumunan massa yang misalnya sudah tiga-empat kali diperingati namun masih ngenggel gitu, Pak? Ya, saat ini masih sekali kita bubarkan, sekali-dua kali, rata-rata sudah pada bubar, Pak. Rata-rata sudah pada bubar, baik itu kerumunan-kerumunan di mati kerjalan, yang ada penerangan lampu yang bagus, di situ ada juga orang berjualan, nanti sambil ngerongkok, nongkrong-nongkrong. Ya, sudah kita bersama dengan BNI dan Sampal BP ya, tetap memanfaatkan untuk masyarakat bubar. Ya, bubar juga setelah kita, apa namanya, info di sana. Pak Argo, apakah rencananya nanti mungkin akan diberlakukan semacam seperti tilang gitu, Pak? Orang-orang yang masih keluar rumah ataupun berkumpul di tempat keramaian, Pak? Ya, tentunya kita tetap panuh ya. Apa namanya, kalau misalnya satu orang keluar rumah itu, kita mau beli makanan, kalau kita tilang. Tilang itu untuk pendaraan, Pak. Pendaraan, ya tentunya kan betul. Artinya bahwa, misalnya nanti kerumunan-kerumun masa pun yang sudah kita bubarkan, terus kita pantau ya. Jangan sampai ada kerumunan lagi. Semua kegiatan-kegiatan yang yang berlibat kelamian, ada perjinan pun sudah kita tidak keluarkan ya. Untuk perjinan tersebut. Sehingga kan, apa namanya, kita bisa memutus di situ. Dan tentunya kita berharap masyarakat paham. Dengan pandemi ini, jangan sampai yang jadi korban. Demikianlah. Baik, Pak Argo, jika kita lihat saat ini masih ada beberapa kerumunan masyarakat, seperti mungkin mengantre naik kendaraan umum. Apakah polisi juga atau Satpol PP untuk memberikan atau mengimbau warga untuk menjaga jarak antar-antrean? Atau bagaimana, Pak? Ya, kita komunikasikan dengan pemerintah daerah ya. Ada transportasi ya. Jadi bagaimana pengaturannya kita rumuskan bersama. Jangan sampai nanti masyarakat itu berdesak-desakkan di sana. Nanti mungkin kita duduk bersama. Sursusnya bagaimana tetap kita amankan juga ya. Tetap kehadiran pusat tetap ada. Dan selalu mengimbau untuk tidak jejak-jejer, singgol-singgolan berdesak-desakkan untuk naik transportasi. Kita lakukan pemahaman-pahaman para penumpang untuk kita sudah berbeda. Baik, terima kasih. Berik Jinpol Argo Yono Karo Penmas Mabespori telah bergabung bersama kami di I Newsore.